Halo Sobatekno, balik lagi bareng aku, Nanda disini. Di video kali ini, aku akan mereview Galaxy Note 10+, flagship terbaru dari Samsung. Buat kamu yang belum tau nih, atau misalnya lupa, jadi tahun ini Samsung mengeluarkan 2 Galaxy Note sekaligus. Yang pertama adalah Galaxy Note 10 dan juga Galaxy Note 10+. Nah, kalau kata Samsung, Galaxy Note 10 biasa ini diperuntukkan bagi orang-orang yang pengen mencoba Galaxy Note. Jadi ukurannya memang didesain lebih ringkas aja gitu. Nah, sedangkan untuk Galaxy Note 10+, diperuntukkan bagi mereka para loyalis Galaxy Note 9 atau Galaxy Note 8. Jadi mereka bisa upgrade ke perangkat yang lebih powerful. Nah, misalnya kamu pengen lihat nih, gimana perbedaan antara Galaxy Note 10 dan juga Galaxy Note 10+, bisa lihat di video hands-on Kompas Tekno kemarin di link berikut ini ya. Untuk desainnya, Galaxy Note 10+, maupun juga Galaxy Note 10 biasa, ini beda banget dibanding Galaxy Note 9 tahun lalu ya. Bisa dilihat kalau misalnya Galaxy Note 10+, ini udah pake Infinity-O, atau lubang kamera, atau istilahnya punch hole. Jadi mirip-mirip sama Galaxy S10. Nah, sedangkan Galaxy Note 9 ini masih ada bezel yang cukup tebal di bagian atas dan juga di bagian bawah. Nah, sebenarnya untuk ukuran badi dua perangkat ini sih sama, cuman Galaxy Note 10+, ukuran layarnya lebih lebar aja berkat desain Infinity-O ini. Untuk rasio aspeknya sendiri, Galaxy Note 10+, ini lebih panjang dibanding Galaxy Note 9. Jadi kalau Galaxy Note 9 kemarin, rasio-nya masih 18,5 berbanding 9. Nah, Galaxy Note 10+, ini rasio aspeknya 19 berbanding 9. Nah, untuk bentang layarnya sendiri, Galaxy Note 10+, berukuran 6,8 inci dengan panel Dynamic AmoWide. Perbedaan antara Galaxy Note 9 dan juga Note 10+, bisa dilihat juga di bagian sisi bawah. Jadi, untuk pertama kalinya, Samsung resmi menanggalkan lubang jack audio 3,5 mm. Jadi, peran jack audio itu sudah digantikan dengan USB-C yang bersifat hybrid. Jadi, dia bisa digunakan untuk ngecas ponsel, sekaligus juga bisa digunakan untuk menancapkan earphone USB-C. Jadi, di sisi bawah ini hanya ada microphone, lubang USB-C, grill speaker, dan tentu saja ciri khas dari Galaxy Note S Pen. Sedangkan di sisi atas, terdapat slot dual SIM. Jadi, bisa diisi dua-duanya dengan kartu SIM, atau salah satunya diisi dengan microSD dengan kapasitas maksimum 1TB. Nah, di sisi kanan ini mulus banget, nggak ada tombol fisik apapun. Nah, di sisi kiri ini ada tombol volume, up and down, dan juga tombol daya. Tapi, tombol daya ini bisa diganti-ganti dengan tombol Bixby atau tombol untuk membuka kamera. Kalau misalnya tombol daya ini diganti dengan tombol Bixby atau tombol untuk membuka aplikasi lainnya, terus gimana dong cara untuk mematikan ponsel? Caranya gampang, jadi ikon tombol daya itu berpindah ke notification bar. Perbedaan lain antara Galaxy Note 9 dan juga Galaxy Note 10 Plus ada di sisi punggung. Bisa dilihat banget beda antara modul kamera ya. Jadi, kamera di Galaxy Note 9 ini susunannya masih horizontal dan masih kamera ganda. Ini beda banget sama Galaxy Note 10 Plus yang susunan modul kameranya udah vertikal dan juga udah kuat kamera. Jadi, ada triple kamera plus satu sensor TOF atau time of flight. Nah, di bagian punggung Galaxy Note 10 Plus ini juga lebih bersih dibanding Galaxy Note 9. Jadi, cuma ada logo Samsung di tengah, terus ada modul kamera, dan juga dual LED flash. Dan tentu saja desain warnanya lebih menarik sih karena aku personal ya. Ini adalah warna baru dari Samsung, ya ini warna Aura Glow. Jadi, dia tuh bisa berubah warna sesuai pantulan cahaya yang jatuh di punggung. Terus, di mana dong panel pemindai sidik jarinya? Jadi, yang awalnya di Galaxy Note 9, panel pemindai sidik jari ada di bagian belakang dan di bawah modul kamera. Sekarang udah pindah, ditanam di dalam layar atau istilahnya in display fingerprint. Untuk konfigurasi kamera belakang Galaxy Note 10 Plus ini terdiri dari kamera ultrawide dengan resolusi 16MP dengan bukaan lensa f2.2 dan bidang pandang 123 derajat. Kemudian, ada kamera wide angle dengan resolusi 12MP dan bukaan lensa f1.5 dan juga f2.4. Kemudian, ada kamera telephoto dengan resolusi 12MP dengan bukaan lensa f2.1. Nah, untuk versi Plus ini bedanya dengan Galaxy Note 10 biasa ada di sensor COF atau istilahnya Depth Vision Camera VGA. Jadi, fungsinya dia adalah untuk mengukur jarak dari objek ke kamera. Sementara untuk kamera depannya memiliki resolusi 10MP dengan bukaan lensa f2.2. Kemudian, untuk mode-mode kameranya, baik kamera belakang maupun kamera depan, Samsung kasih banyak fitur-fitur baru di Galaxy Note 10 Plus ini. Pertama adalah fitur Super Steady. Ini sebenarnya nggak baru-baru banget. Jadi, fitur ini udah ada di Galaxy S10 kemarin. Jadi, Super Steady ini fungsinya adalah untuk mengurangi gonjangan saat melakukan perekaman video. Dia bisa dipakai pas malam hari maupun pagi hari atau siang hari. Tapi, untuk hasilnya menurut aku sih lebih bagus pas dipakai untuk perekaman di siang hari atau pagi hari. Tapi, untuk pas malam hari hasilnya kayak kurang bagus aja gitu. Terus, yang kedua ada yang namanya fitur Live Focus Video. Ini mirip-mirip sama fitur Live Focus Photo yang bisa menghasilkan efek bukeh di latar belakang terus objek utamanya bisa fokus. Tapi, di video ini ada beberapa efek yang bisa kamu pilih. Misalnya, ada efek Big Circle. Terus, ada juga efek Color Point yang akan memberikan warna hitam putih di background belakang. Tapi, objek utamanya tetap berwarna. Itu yang paling aku suka sih dibanding efek-efek yang lain. Terus, ada juga efek Glitch. Kemudian, ada salah satu fitur baru yang namanya Zoom In Mic. Ini fitur baru yang menurut aku agak-agak canggih sih. Jadi, fitur ini gunanya adalah ketika kamu melakukan perekaman video, terus kamu Zoom ke salah satu sumber suara atau salah satu orang, maka suara si orang itu akan lebih fokus dan lebih agak kenceng sedikit dibanding suara-suara lain di sekitarnya. Terus, fitur berikutnya adalah AR Dural. Jadi, fitur ini biasanya lebih cocok untuk para konten kreator sih. Jadi, kamu bisa melakukan perekaman video sambil mencoret-coret muka teman kamu yang kamu rekam. Bisa juga kamu memberikan hiasan-hiasan di sekitarnya. Jadi, nanti coret-coretan yang kamu gambar, dia bisa mengikuti arah gerakan dari objek utama itu. Sebagai pelengkap, Samsung juga menambahkan namanya fitur video editor. Jadi, ini cocok untuk para konten kreator yang setelah mereka melakukan perekaman video, mereka bisa tuh langsung ngedit video-video yang udah direkam tadi. Jadi, di video editor ini ada beberapa fitur yang bisa dicoba, seperti misalnya menyisipkan transisi, atau menulis subtitle, menuliskan teks judul, atau yang lainnya. Dan juga bisa mengatur kecepatan atau melambankan video. Kemudian, ada fitur yang namanya quick measure. Jadi, dia memanfaatkan sensor TOF atau Depth Vision Camera VGA. Fitur quick measure itu, dia fungsinya adalah untuk mengukur volume beda-beda di sekitar secara 3 dimensi. Selain quick measure, ada juga fitur 3D scanner yang memanfaatkan Depth Vision Camera VGA. Jadi, fitur itu berfungsi untuk memindai objek secara 3 dimensi. Sayangnya, aplikasi untuk 3D scanner itu belum tersedia di Galaxy Store. Jadi, tunggu aja ya. Rasanya nggak lengkap kalau kita bahas Galaxy Note tanpa ngomongin soal S-Pen. Karena ini menjadi fitur andalan dari Samsung Galaxy Note. Nah, sebagai perbandingan, kalau kita jejerin atau tumpuk, S-Pen di Galaxy Note 10 Plus ini lebih ramping. Karena menyesuaikan ukuran body di Galaxy Note 10 Plus. Selain ukurannya yang lebih ramping dibanding Galaxy Note 9, S-Pen di Galaxy Note 10 Plus ini juga memiliki fitur-fitur baru yang lumayan menarik sih menurut saya. Jadi, Samsung ini menanamkan yang namanya geroskop. Ini adalah peningkatan dari teknologi BLE atau Bluetooth Low Energy di S-Pen Galaxy Note 9 tahun lalu ya. Jadi, sensor geroskop itu berfungsi untuk gesture. Jadi, dengan S-Pen yang baru ini, kamu bisa menggunakan untuk memindahkan kamera depan ke kamera belakang. Kamu juga bisa memilih mode-mode kamera kayak misalnya live focus atau misalnya panorama dan sebagainya. Terus, kamu juga bisa melakukan zooming atau memperbesar objek yang pengen kamu bidik. Caranya kayak tongkat Harry Potter gitu. Jadi, tahan tombolnya sebentar, terus putar S-Pen ke arah jarum jam dan sebaliknya untuk memperkecil objek. Bukan cuma itu aja, kalau misalnya kamu hobi banget pakai Galaxy Note untuk coret-coret atau nyeben-nyeben catatan-catatan penting, Jadi, kamu bisa mengubah tulisan tangan atau handwriting kamu ke dalam teks. Dan nggak cuma itu, kamu juga bisa menyimpannya ke dalam format Microsoft Word atau PDF. Terus, ada juga fitur highlight. Jadi, ini kamu bisa mengubah warna di kata-kata tertentu. Untuk sektor dapur pacunya, Galaxy Note 10 Plus ini ditenagai dengan chipset baru dari Samsung, yaitu Exynos 9825. Dan ada dua varian memori, yaitu RAM 12GB dengan memori internal 256GB. Dan satu lagi, RAM 12GB dengan memori internal 512GB yang masih bisa diekspansi hingga 1TB. Aku juga sempat menjalankan benchmark pakai AnTuTu dan juga Geekbench. Untuk skornya sendiri, emang nggak terlalu jauh beda dengan Galaxy S10 yang ditenagai oleh Exynos 9820. Untuk mendukung kenyamanan bermain game, Samsung juga menambahkan fitur Game Booster. Fitur itu bisa ditemukan di panel navigasi bar, terus di bawah ada icon Game Booster. Nah, di Game Booster ini ada beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan saat bermain game. Misalnya, memblokir notifikasi selama bermain game, dan juga bisa memonitoring temperatur dan juga memori. Kamu juga bisa memanfaatkan Dolby Atmos yang tersedia di fitur ini untuk memaksimalkan audio saat main game. Untuk software-nya, Galaxy Note 10 Plus ini menjalankan pirantir lunak Android 9 Pie yang dilapisi antar muka bikinan Samsung, yaitu One UI. Untuk baterainya sendiri, Galaxy Note 10 Plus ini dibekali baterai yang cukup jumbo, yaitu 4300 mAh. Sama pengalaman saya, pemakaiannya cukup awet ya. 100% baterai penuh, bisa bertahan kurang lebih 12 jam itu udah mencakup pemakaian media sosial, nonton film, YouTube, dan juga main game. Terus, untuk mengisi dayanya sendiri gimana? Pengalaman saya sendiri sih kurang lebih memakan waktu 100 menitan, dari 0% hingga 100%. Kalau di dalam kotak kemasannya sendiri ini, Samsung memang mebekali charger dengan kapasitas 25W saja. Tapi kalau misalnya pengen lebih cepat lagi, sedia charger dengan 45W tapi dijual secara terpisah. Selain menggunakan charger, kamu juga bisa menggunakan fitur Power Share untuk mengisian daya. Nah, nggak cuma ponsel aja. Jadi, dengan fitur Power Share itu, kamu juga bisa mengisi wearable device kayak misalnya Galaxy Bud. Seperti flagship pada umumnya, Galaxy Note 10 Plus ini juga dilengkapi dengan fitur NFC. Jadi, kamu bisa dengan mudah ngecek saldo di kartu uang elektronik kamu dengan menempelkannya di punggung ponsel. Ada 3 warna yang tersedia di pasaran Indonesia. Yang pertama adalah Aura Glow, terus ada juga warna Aura White yang lebih putih mirip dengan Galaxy S10. Dan satu lagi adalah warna Aura Black. Dengan segala fitur-fitur barunya itu, berapa sih harga Galaxy Note 10 Plus ini? Kalau untuk varian RAM 12GB dan memori internal 256GB, harganya dibanderol Rp 16,5 juta. Sedangkan varian yang lebih tinggi dengan memori internal 512GB, harganya Rp 19 juta. Kalau misalnya terlalu mahal, kamu bisa nih pilih opsi Galaxy Note 10 yang reguler, yang biasa. Harganya dibanderol Rp 14 juta untuk varian RAM 8GB dan memori internal 256GB. Nah, itu dia review dari Galaxy Note 10 Plus yang baru aja diluncurin sama Samsung. Gimana buat kamu? Dengan semua fitur-fitur yang udah aku jabarin dari awal sampai akhir video ini, layak nggak sih Galaxy Note 10 Plus ini untuk dibeli? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Kalau suka, kalau nggak suka, yaudah dislike aja. Terima kasih telah menonton!